Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah balik lagi di cerita goes dari saya Bobi Sudarwanto nah di perjalanan gue sekali ini saya mencoba menggunakan road bike ya ini road bike yang saya beli dari seorang Gweser di Medan sekitar tahun 2013 dan sepeda road bike ini jarang banget dipakai nah kenapa jarang dipakai karena di Lampung Tengah khususnya itu jalur yang kita lalui sangat tidak mendukung untuk sepeda road bike jadi pesan untuk pecinta-pecinta road bike jika ingin mengeksplor daerah habu Tengah saya rasa lebih baik menggunakan mountain bike daripada road bike karena es itu jalannya sedikit berbatu berpasir dan sesekali ada lubang jadi sangat tidak kompatibel dengan road bike yang kita punya ini seperti jalannya kecil banget seharusnya kita bisa ngacir tetapi kalau menggunakan road bike yang minim banget baiknya menggunakan mtv ada road bike di salib oleh mtv ini rasanya ush gelip banget karena ya jalannya harus cepat akhirnya kita bisa nyalik mobil di depan tadi tapi tetap ketemu lubang lagi nah di jembatan-jembatan ini seperti jembatan si anus ya dikit keriting jalan keriting rambut nah di depan ada tukang sayur bolehlah kita ngekar dikit dapat ngekar atau mau lubang lagi ini tukang sayurnya kita pakai wang dengan kecil semuanya karena ini cuacanya sedikit krimis jadi mereka menutupi nanda ke negara-negara nah lumayan juga tarikannya nih kalau ngekar lebih lubang sayurnya mtv tadi bisa kita salib kembali nah teks ujarnya seperti ini kita bisa salib kembali nah ini untuk rombongan di depan ini boleh dikejar dengan mtv dari dari road bike nah dikit lagi kita kejar kita bisa salib Haaa, giliris ketemu jalan halus sedikit langsung jalannya lumayan berbatu lagi jadi disini pesen buat teman-teman pengguna roadbag baiknya jika di Lampung Tengah menggunakan MTB lihat mereka yang menggunakan MTB melesat kembali di depan padahal tadi sempat hampir disalib tapi karena jalan di Lampung Tengah cukup berbatu dan berpasir jadi saya rasa tidak disarankan untuk menggunakan roadbag di Lampung Tengah kecuali beberapa teman-teman jika ingin bersepeda ke Lampung Tengah maksudnya dari luar kota untuk menuju Lampung Tengah menggunakan roadbag sih insya Allah aman karena jalurnya cukup halus di jalur lintas Sumateranya dan sesekali kita menemukan jalan yang lumayan cukup halus namun sedikit bergelubang lihat kondisi pada gambar sedikit bergelubang padahal ini cukup ini cukup bagus ya kalau dikatakan dalam jalan seperti ini kita bisa melesat setelah tadi ditingkalin oleh MTB-MTB bisa sedikit melesat sampai lumayan lah sekitar 1 kilo di jalur sepeng sesekali ketemu lubang seperti ini kita harus lewat jalur bawah atau jalur tanahnya nah gak cerikit ketemu lubang terus gak cerikit ketemu lubang lagi ya kurang lebih seperti itu lah jalannya ini terhitung sih jalur yang lumayan di jadi sangat disarankan untuk menghilangkan MTB seperti ini gak cerikit langsung ketemu lubang lagi jadi ada di daerah Purnama Tunggal namanya di Lamu Tengah nah ini mulai ketemu jalan yang cukup lumayan hancur ini adalah jalan penghubung antar kampung di kampung Purnama Tunggal hingga di Poncawati jalan tanah misalnya asfal yang sudah rusak jadi jalurnya tanah jadi jalurnya pamping jadi masih bisa nyali motor tadi ini bukan gravel tapi air biar wah lepas rantai lepas rantai coba lapan shaking wow wah wah uh 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 plane Nah, sikat nih, dapet asfal dikit Trak, trak Trak, trak, trak Kasih ya Masya Allah Masyarakat Untuk ga nyusrog dit Licin woy Airbinekat Wuuu Nah, disini baru berani Tacking Wah, lubang lagi Sebot Sebot Kemudian Setengah perjalanan Kita Ya, mampir-mampir dulu dibuang Soto Teh, kopi-kopi ya Karena cuacanya gerimis Ya, cocok banget buat Makan-makan soto Dan makan-makanan yang sangat hangat Ini adalah Rue favorit kita di jalur ini Ya Nah, bisa dilihat disini Jadi, saya satu-satunya menggunakan road bike Nah, teman-teman lainnya Semuanya menggunakan mountain bike Nah, bukan karena Pengen menggunakan road bike Sebenernya Cuman karena memang Mountain bike-nya lagi diservis Jadi, harus menggunakan road bike dalam beberapa minggu ini Ini perjalanan kita Arah pulang Dari jalur yang kita lalui tadi Cuman beda arah Ini Hampir seluruhnya jalur yang kita lelok Perhati ini Sampai ketemu kampung berikutnya Itu jalan-jalan berlalu Minggu depan ya Seperti ini Ya, cukup menyiksa juga sih Buat pengguna road bike seperti saya Mungkin kalau graver Mungkin kalau Gravel ya Gravel itu Jogja loh teman-teman sorting Jogja Cuman untuk road bike Ya, penuh dengan rasa khawatir Kalau bandnya pecah atau Kena paku gitu ya Jadi, bakal merepotkan teman-teman yang lainnya Nah, ini di depan saya itu ada Namanya Mary Ya, karena Perempuan yang tenaganya cukup kuat Jadi, kita sering memanggilnya dengan nama Marno Dibesetin dikit kan dia Dia Tenaganya lumayan mengimbangi Laki-laki itu Lihat Dia nyalip teman-teman yang cowok Sebenarnya sih Karena yang cowok gak ngancir sih ya Cuman memang tenaganya cukup lumayan Nah, ini jalur yang kita lalui nih Road bike tuh Uh, asik banget ya Teksturnya tan Aspal Habis Tinggal tanah Campur Lumpur Reset-meset Gremis pula tuh Nah, ini pengguna-pengguna gravel Kalau melalui jalur ini ya Pasti asik banget ya Karena Tekstur bandnya sangat mendukung tuh Jelur-jelur seperti ini Ini Lihat Kadang kalau udah Ketemu dengan truck Berisi motor Seperti ini kan Jalur-jelurnya Kita Sedikit kepalahan juga Sombong amat Lihat di ledekin sama MTB Yang dia bisa ngacir di jalur-jalur seperti ini Ini mohon maaf Kameranya Terkena air hujan Jadi Sedikit kabur pandangannya Lihat mereka melesat Rb ngejar MTB Tidak terarah Jadi Tidak khawatir Karena bannya memang Ban motorbike Jadi Ya cukup nyaman Cuma saya coba nih Coba kejar Coba kejar mereka Kita Ya pasrah aja Kalau pecah ban kita Nanti Beneran bersama Kita coba aja Coba Seberapa sanggup Mengendalikan Roda Dari road bike Yang cukup kecil ini Dari road bike Nah udah mulai nyaman dengan intervalnya Ini coba kita salip marnok satu sini Oke Ini di sini ada jalur asfal yang cukup lumayan Jadi Kita bisa Sedikit Tambah kecepatan Oh tapi Tambah burung ya Ada air hujan di kamera Jadi Di depan agak-agak Gak kelihatan Oh ini seperti sudah deket nih Ini namanya Kakak Sodik Nah ini di jalur-jalur seperti ini Dia berani ngacir nih Kita coba kecer lagi ya Ini berhubung hujan Jadi Jalan nya cukup licin Tapi Coba kita kecer lagi Nah Sudah terang nih kameranya Ah Gak temu jalur tanah lagi Oke Kita Gacir-gacir 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 Sampai dapet Wah lupang lagi Nah Ini sudah boleh bisa ngacir ya Sepertinya bisa ya Kita Salib nih kakak Sodik di depan Polang-pelan Dikit-dikit Kita coba salib Kita coba salib Nah Nah Akhirnya misi yang Di tunggu-tunggu Terselesaikan juga Akhirnya bisa jalik Bah Di bagian depan Cuman ya Masih ketemulubang lagi Asfal dikit jika penuh lubang lagi ya, jadi harap maklum untung di jalan sepeda baru selesai nyalai penuh lubang lagi asiknya bersepeda menggunakan roadbag di lambung tengah seperti ini ceritanya serupa, ini bawa lubang serep ya udah kedengeran kan suaranya udah ngap-ngap banget nih kecer-keceran mtb, ini airnya disalip lagi ya karena tenaganya memang tidak jauh lebih baik dengan yang menggunakan mtb ini sudah mulai masuki pertampungan, jalurnya cukup lumayan tapi untuk lubayan di lambung tengah ya halus sedikit, ketemu lubang lagi seperti itu, sampai bosen ya demikian teman-teman cerita gue sekali ini gue di lambung tengah membunuhkan roadbag sangat tidak kompet tiba nah di video berikutnya, kami ada cerita gue sebusukan menggunakan roadbag, nah serunya gimana daripada video ini tetap simak video kami, semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi see you next time terima kasih Rp10.5.5, ini dalam kembalian selesai ya ini ini adalah ini pensi ini ini tiga itu